Informasi KPK akan mendapat serangan santet membuat mahasiswa Serang Banten turun ke jalan, memberi dukungan kepada KPK. Mahasiswa juga menuntut KPK menangkap Ratu Atut karena diduga terlibat kasus suap Pilkada Lebak. Gelombang untuk rasa mendukung KPK untuk segera menahan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia terus berlangsung. Selain menuntut Ratu Atut ditahan, dan terlibat suap Pilkada Lebak, masa mahasiswa juga menyatakan siap pasang badan. Karena perembus kabar akan ada serangan santet ke KPK. Namun isu serangan santet ke KPK itu dibantah oleh salah seorang yang dikenal sebagai Jawara Banten. Nyakit-penyakit yang datang itu berbicara macam-macam. Masa harus dikatakan dengan santet? Istilahnya walaupun itu terjadi pada salah satu ya. Kepentingan yang berlawanan kan gitu tidak ada. Terus terang bagi saya, saya mengutuk santet itu. Tuntutan mahasiswa untuk segera menangkap Ratu Atut didasarkan pada informasi bahwa Ratu Atut ternyata juga terbang ke Singapura. Pada saat yang hampir bersamaan, Ketua Mahkamah Konstitusi Nonaktif Akil Mukhtar dan adik Ratu Atut Tubagus Hairi Wardana juga terbang ke Singapura. Apakah ketiganya mengadakan pertemuan untuk membahas Pilkada Lebak? Tentu masih didalami KPK. Sementara itu, kemarin KPK kembali memeriksa Tubagus Hairi Wardana atau Wawan. Tubagus Wawan diduga memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Akil Mukhtar melalui pengacaranya Susi Tur Andayani yang juga telah dijadikan tersangka. Masih terkait kasus suap yang melibatkan Ketua MK Nonaktif Akil Mukhtar, KPK juga memeriksa dua hakim konstitusi, yakni Maria Farida dan Anwar Usman. Bersama dengan Akil Mukhtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK, Maria Farida dan Anwar Usman adalah hakim panel dalam membuat putusan sidang sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas. Tim Liputan, Trans 7.